Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aris Januranto di Anak Magang Jadi kita mau belajar setting Windows 10 Yang baru install ulang laptop Jadi kita baru install ulang laptop Terus mau disetting Yang pertama ada view small icon Jadi disini kita klik kanan nih Di tengah-tengah Ada pilihan view small Nah jadi kecil Yang kedua desktop icon Klik kanan Personalize Disini nanti ada pilihan Dem Ada pilihan dem Nanti di sebelah kanan ada pilihan Desktop Desktop Nah desktop icon setting Kita klik Nah ini pilih yang komputer Dan network saja ya Kalau sudah di ok Kalau sudah di close Jadi nanti disini akan muncul Dispisi sama network Saya rapikan dulu Shot by name Lagi Nah Yang ketiga ada wallpaper Jadi biar tampilannya bagus Biasanya saya ganti wallpapernya itu ya Saya punya wallpaper ini Yang standar sih Wallpaper pick me Set as desktop background Jadi nanti Jadi nanti wallpapernya akan berubah ya Yang ke Empat Unpin Nah ini disini kita bisa klik kanan Unpin di bawah ya Klik kanan Unpin Klik kanan Unpin Klik kanan Klik kanan Ipin Klik kanan Unpin Yang kelima Use small Klik kanan disini ada pilihan Taskbar setting Terus ada pilihan Use small Taskbar Kalau sudah di close Yang keenam ada WCS WCS ini ada di control panel ya Bendera R Ketikan control Terus disini ada pilihan System and security Ada pilihan security and maintenance Ada pilihan ini ya Change user control setting WCS Ini di kebawahkan Kalau sudah di oke Di oke Di yes Nah yang berikutnya Ada Firewall Kita mau matikan firewallnya Firewall Firewall Nah ini Windows defender firewall Nah kan ini hijau ya Ini kita matikan Ada disini Terus kita klik Terus kita klik Kalau sudah di oke Oke Yang ke Berapa itu Yang ke delapan Defender Windows defender Nah Windows defender itu ada di disk PC ini Disk PC Kita ada di local disk C Ada di program file yang atas Ada pilihan Windows defender Nah ini biasanya kita keluarkan Kita taruh desktop Saya besarin nih Gak keliatan Mana ini Kalau gak ada ya Gak ada Gak ada Gak ada Gak perlu lah ya Kayaknya ya Apa ini ya Misalnya kita klik kanan Send to Desktop Coba kita close Apa nih Kalau di klik dua kali Oh enggak berarti Bukan ini Kayaknya Nomor delapan Gak usah ya Oke Berikutnya Nomor sembilan Dokumen and download Ini penting sekali Jadi kita ke data D Ke data D Nah kita mau buat folder yang namanya Dokumen My Dokumen Dan folder download Di dalamnya folder my document ya Nah kalau sudah kita ke disk PC Local disk C Ada di user Ada di anuria Namanya anuria ya Nama usernya Ada di dokumen yang pertama Klik kanan properties Kita pilih location Move This PC Kita cari data D Ada my document Select folder Oke Yes Berikutnya ada Download Klik kanan di download properties Location Move This PC Ada data D Dokumen Download Select folder Oke Yes Nah kalau sudah Yang terakhir ya Ini ada yang terakhir Belum nih Yang terakhir ada 10 Jam Dan tangga Kita masuk control panel aja Control panel Ini gak cocok jamnya nih Clock Date and time Nah ini Cing time zone nya ya Kita mau ganti ke Plus 7 Kita mau ganti ke Plus 7 Bangko Ano Jakarta Di oke Sekarang jam 7.57 Oke Selesai Gitu aja teman teman ya Cara setting nya Selesai ini sudah Dan Kita sudah bisa menggunakan Laptop kita dengan bagus Dengan baik Gitu aja teman teman Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Men Seperti N� Selamat Boleh 1 Euro Lore